Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat Amin amin ya rabbal alamin Pertemu lagi bersama Pak Irfan di pelajaran Kirawatul Kutub Hari ini kita adalah memasuki pertemuan yang ke-11 Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Oke, kita lanjut Untuk tujuan pembelajaran kali ini Setelah peserta didik menyaksikan video ini Yang pertama diharapkan adalah peserta didik dapat Memahami kaedah jumlah fi'liyah dengan benar Kemudian memahami contoh jumlah fi'liyah Yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul dengan benar Mengikrob surat Al-Baqarah ayat 67 dengan benar Kan kemarin jumlah fi'liyah itu kan ada empat Ada yang fi'il, fa'il, fi'il maf'ul Sekarang yang ketiga adalah fi'il, fa'il, maf'ul, dan nanti yang terakhir adalah fi'il, maf'ul, fa'il Oke, kita lanjut Nah, sebelum kita mulai Ayo, silahkan dibuka terlebih dahulu Bukunya, buku tamisnya, buku tulisnya Coba, siapa yang sudah mengerjakan PR Kita akan bahas PR-nya bersama-sama Diharapkan anak-anak semuanya harus mengerjakan PR ya Karena, tamis itu kan harus sering latihan Ya, kalau tidak sering latihan nanti akan susah Ya, sudah dibuka bukunya Ayo, kita akan membahas PR-nya bersama Ya Kulu, kita lihat, kita baca terlebih dahulu ya Maaf, kita baca terlebih dahulu bersama-sama A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Kulu wasyrabu mirrisqillahi Wala ta'ataw fil ardi mufsidin Oke, kita lihat yang pertama Kulu Kita lihat Kulu ini adalah kalimat apa Ya Oke, pintar, kalimat Fi'il Ya Fi'il apa Ya, kita lihat tanda-tandanya Ada U di sini Ya Ini adalah kalimat fi'il amar Ingat, kalau Setiap kalian menemukan kalimat fi'il Berarti itu adalah jumlah fi'liah Ya Kita lihat Ingat tandanya Ya, silahkan ditandai, dikoreksi ya Jawabannya, kalau salah, dibenarkan Ya Kulu Adalah fi'il Maka dikasih tanda huruf fa diatasnya Kemudian kalau fi'il amar Fi'il amar tandanya bagaimana Oke, garis dua ya Itu menunjukkan fi'il amar Lihat Kulu, berarti domirnya itu apa Ya, domirnya apa Kul, kula, kulu Kuli, kula, kulna Ingat kalau fi'il amar itu hanya berlaku untuk Enam domir Anta, antuma, antum Anti, antuma, antuna Kulu ini berarti domirnya Antum Ya Berarti, kalau kita erop Berarti, kalau kita erop Kulu Siapa waw itu Saudaranya Al-atfu Ya, al-atfu Berarti Waw Al-atfu Maktufnya Kulu Ya Kasih tanda Huruf Ain Ya, ini sebagai tanda Al-atfu Bahwa waw ini adalah huruf Al-atfu Kemudian Ini aslinya adalah Isrobu Ya Nah, ini adalah Hamzah Wasol Isrobu Isrobu kalimat apa Ya Lihat ciri-cirinya Ada bu Belakang Waw Belakang Al-la-lu Lilana Al-la-lu Lilana Lu Ya Ini adalah Fi'il amar juga Karena ini adalah Atav Atav kepada Kulu Maktufnya ini Ya Berarti, kasih tanda huruf Fa Di atasnya Fi'il amar Tandanya ada berapa Garisnya ada Du Dua Ya Domirnya apa Sama Domirnya Antum Ya Berarti, kalau kita Irop Ya, berarti Ini adalah masih Fi'il Ya Maf'ulnya belum Maf'ulnya belum Kalau kita Irop Isrobu Jumlah Fi'liya Fi'il Amr Domirnya Antum Maka Sesudahnya Pasti Maf'ul Ya Berarti Sesudah ini adalah Maf'ul Kita lihat Mir Rizki Lah'i Ingat ya Kalau Ma'irop itu adalah Per Jumlah Fi'liya Ya apa Per Unsur kalang Ya, enggak Min sendiri Rizki sendiri Allah'i sendiri Kalau kita lihat Mir Rizki Lah'i ini menjadi Maf'ul Maf'ulnya Bentuknya apa Maka Kalau Maf'ul kita Kasih tanda Mim Sama Fa'atasnya Ya Bentuknya apa Coba lihat Kita ada Mir Sama Rizki Berarti Unsur kan Unsur kalang Unsur kalang apa Jer Majur Tandanya bagaimana Kalau Jer Majur Di Kota Ya Ternyata Bersambung Dengan Rizki Lah'i Rizki Lah'i Coba Ini adalah Apa Rizki Lah'i Ini adalah Susunan Unsur kalang Mudof Mudof Ileh Nakirah Al-Ma' Al-Ma'rifah Ya Berarti Iropnya bagaimana ini Mir Rizki Lah'i Ya Menjadi Maf'ul Barupa Unsur Kalang Jermajrur Dan Mudof Mudof Ileh Ya Seperti itu Ya Kemudian Kita lihat Ada Waw Di sini Ya Waw itu apa Huruf Ya Huruf Saudaranya Siapa Al-Atfu Ya Atufnya Kemana Masih Kesini Ya Kemudian Ada huruf Lam 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 Ini apa Ini adalah Latadzum Ya Saudaranya Latadzum Kemudian Tak Taw Ya Tak Taw Ini Kalimat Apa Isim Fiil Apa Huruf Kita Lihat Tanda Tandanya Depannya Ada Huruf Tak Ya Berarti Yang Adalah Fiil Mudof Mudore Kalau Fiil Berarti Kasih Tanda Huruf Fak Di Atas Jangan Lupa Ya Fiil Mudore Fiil Mudore Berarti Bagaimana Tandanya Ya Garis Bawah Satu Ya Tak Taw Kemudian Domirnya Apa Kira-kira Ya Ingat Belakangnya Tak Ini Belakangnya Sebenarnya Ya Berarti Domirnya Adalah Antum Ya Demi Antum Berarti Tak Tau Jumlah Fi Liah Fiil Mudore Domirnya Antum Maka Sesudahnya Pasti Ma'f Pasti Ma'f Ya Kita Lihat Yang menjadi Ma'f Ulmana Di Depannya Ada Rupa Fifi Fidan Al-arti Ini Adalah Unsur Unsur Kalang Ini Yang Menjadi Ma'f'ul Adalah Berupa Unsur Kalang Apa Fi Itu Bijari Berarti Unsur Kalang Jer Ini Fi Sebagai Jer Al-arti Sebagai Maj Majerur Ya Tuh Dan Ingat Ma'f'ul Itu Boleh Lebih Dari Satu Kita Lihat Selanjutnya Ada Muf Sidina Ya Muf Sidina Ini Masih Menjadi Muf Muf Berupa Apa Coba Muf Sidina Ya Lihat Ini Kalimat Apa Isim Fi Lihat Tanda Tandanya Depannya Ada Huruf Mim Ya Berawalan Al-Mamimu Ya Ini Adalah Isim Isim Tandanya Bagaimana Coret Atas Kari Satu Ya Ini Adalah PR Coba Ada Yang Benar Suma Apa Enggak Ha Oke Silahkan Nanti Kalian Betulkan Yang Masih Salah Dibetulkan Dan Nanti Silahkan Diulang Ulang Dan Ingat Mas Ini Harus Sering Dicoba Salah Gak 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 Yang Penting Mencoba Kalau Kalian Sering Mencoba Insya Allah Lebih Sering Bisa Nanti Kalau Kalian Sudah Bisa Seperti Ini Kalian Apa Namanya Ketika Baca Al-Quran Itu Akan Lebih Bisa Menerkan Oh Ya Kenapa Disini Ada R Dibaca D Oh Ternyata Depannya Ada F Kan Jadi Tau Ini Ini Min Rizki Lahi Min Rizki Dibaca Ki Karena Ada Min Di Depannya Allah Ini Adalah Mudhaf Mudhaf Ileh Mudhaf Ileh Itu Selalu Jer Nanti Akan Tau Seperti Itu Akan Lebih Mudah Ya Oke Kita Lanjut Ke Pembahasan Selanjutnya Ya Setelah Kemarin Kita Membahas Sama Bufar Ha Ada Fi'il Fa'il Fi'il Maf'ul Sekarang Kita Akan Mencari Praktek Mencari Fi'il Fa'il Dan Silahkan Kalian Buka Buku Tamisnya Atau Al-Qurannya Boleh Di Quran Surat Al-Baqarah Ayat 67 Ya Quran Surat Al-Baqarah Ayat 67 Sudah Dibuka Semuanya Oke Kita Baca Lebih Dahulu Bersama Sama Ya A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim Bismillah Irrohman Irrohim Wa Idh Qala Musa Li Qawmihi Inn Allaha Ya Murukum Antad Bahu Baqarah Antad Bahu Baqarah Tan Qalu Atat Tahiduna Huzua Ya Sampai Disini Dulu Ya Oke Kita Akan Membahas Kita Akan Menandai Mana Fi'il Fa'il Dan Mampu Dan Kita Akan Belajar Meng I'roh Bersama Kita Lihat Yang Pertama Ada Huruf Wa'u Ya Wa'u Kalau Di Depan Yang Pertama Berarti Adalah Tanda Baca Ya Wa'u Kemudian It Ini Is Huruf Ya It Adalah Huruf Kalau Kemarin Disampaikan Bufarha Huruf Ini Masuk Saudaranya Adalah Ash Ash Asya Roti Ya Tapi Belum Kita Pelajari Makanya Biarkan Terlebih Dahulu Boleh Kasih Tanda Huruf Sin Di Atasnya Boleh Tapi Biarkan Seperti Ini Dulu It Adalah Huruf Kasih Tanda Lingkaran Seperti Itu Kemudian Kola Kita Lihat Kola Ini Kalimat Apa Isim Fiil Atau Huruf Kola Kola Kolu Ya Ini Adalah Kalimat Fi Fiil Ya Aslinya Kowala Ya Itu Nanti Pelajarannya Lebih Jauh Lagi Ketika Kalian Dijenjang Selanjutnya Kola Adalah Fi Fiil Fiil Apa Fiil Maka Tandanya Bagaimana Fiil Maka Coret Tiga Di Bawah Atau Garis Tiga Di Di Bawah Demir Apa Hu Hu Kola 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 Tak Kul 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 Tuma Kult 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 Kul 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 Ya Oke Ingat Kalau Ada Fiil Yang Berdomir Hua Ataupun Hia Hati-hati Ya Dalam Meng-i'ropnya Rumus Atau Komentar Dalam Tamisnya Itu Berbeda Ya Berarti Komentarnya Begini Ya Perhatikan Kola Jumlah Fi Liah Fi Il Madi Domir Nyahu Maka Sesudahnya A Maaf Kola Jumlah Fi Liah Fi Il Madi Domir Nyahu Maka Sesudahnya Menjadi Fa'il Apabila Mudhakar Jika Tidak Pasti Mahful Ya Berarti Ingat Kalau Ada Fi Il Yang Domirnya Hua Atau Hia Lihat Setelah Kalimat Fi Itu Kola Ini Adalah Domirnya Hua Berarti Kalau Sesudah Kola Ini Adalah Mudhakar Maka Itu Menjadi Fa'il Kalau Disini Domirnya Hia Berarti Kalau Sesudahnya Domirnya Mu'anas Itu Adalah Fa'il Kita Lihat Kola Setelahnya Adalah Musa Musa Ini Mudhakar Apa Mu'anas Mudhakar Berarti Menjadi Apa Menjadi Fa'il Ya Berupa Apa Berupa Isim Nama Berarti Bagaimana Kemarin Dijajarkan Bufarha Musa Menjadi Fa'il Karena Mudhakar Ya Fi'il Fa'il Ingat Setiap Fi'il Pasti Ada Fa'il Pasti Ada Fa'il Ya Ya Kemudian Maf'ul Mana Kita Lihat Setelahnya Li Ka'umi Hi Ini Kalau Dipisah-pisah Itu Ada Li Ka'umi Dan Hi Ya Ini Yang Menjadi Maf' Maf'ul Ya Li Ka'umi Dan Hi Nah Ini Yang Menjadi Maf'ul Bagaimana Li Ya Berarti Li Sendiri Ka'umi Sendiri Hi Sendiri Berarti Ini Adalah Unsur Kalam Li Ka'umi Li Ini Huruf Saudaranya Bijari Ya Berarti Dengan Ka'umi Adalah Jer Jermajrur Ka'umi Sama Hi Ka'umi Adalah Isim Isim Nakiroh Isim Nakiroh Kemudian Adahi Setelahnya Adalah Domir Berarti Ini Adalah Unsur Kalam Mudof Mudof Ileh Nakiroh Domir Berarti Iropnya Bagaimana Li Ka'umi Hi Menjadi Maf'ul Berupa Unsur Kalam Jer Majrur Dan Mudof Mudof Ileh Nakiroh Domir Ya Seperti Itu Nanti Silahkan Ya Dicatat Si pelajari Sendir Nah Kemudian Inna Inna Adalah Huruf Saudaranya Siapa Inna Nasoba Rofang Kalau ketemu Inna Setelah Nasoba Setelah Itu Rofang Kalau dalam Bahasa Pesantaran Biasanya Inna Itu Amalnya Adalah Tansibul Isma Watar Faul Khobar Ya Inna Kemudian Alloha Adalah Isim Ya Kenapa Dibaca Alloha Karena Disini Adalah Ada Inna Ya Maka Disini H Karena Inna Adalah Inna Nasoba Setelah Inna Adalah Nasoba Ya Berarti Maka Disini Alloha Kemudian Ya Murukum Ya 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 Muruk Kenapa Ini Ru Karena Ini Adalah Rova Karena Ada Inna Setelah Nasob Kemudian Rova Ya Murukum Apa Kalimat Apa Kalimat Fi Fi Fiil Fiil Apa Fiil Ini ada Ya Di depannya Berarti Fiil Mudoh Mudohre Ya Berarti Ya Muruk Jumlah Fi Liya Fiil Mudohre Domir Domir Nya Apa Ya Murukum 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 Domir Adalah Hu Hu Ya Tuh Domir Nya Hu Kemudian Kum Kum disini Apa Isim Vil Apa Huruf Ini adalah Isim Apa Maaf Huruf Ya Sodaranya Domir Tapi Ini Kedudukannya Sebagai Apa Ya Ya Murukum Ini Failnya Mana Fiilnya Adalah Allah Ya Oke Aikum Ini Menjadi Maf Ini Menjadi Maf Maf Ol Berupa Apa Berupa Huruf Sodaranya Sodaranya Domir Berarti Bagaimana Yeropnya Ya Murukum Kemudian Kum Menjadi Maful Berupa Domir Ya Kemudian An Kalau Di Yerop Ya Tanda Baca Biasanya Ya An Ini Sedaranya Siapa Ay Ayang Sibak Ya Biasanya Begitu An Takda Baca Gitu Aja Kemudian Taz Bahu Ya Taz Bahu Ini Adalah Kalimat Fi Fi Il Domirnya Apa Domirnya An Lihat Depannya Adalah Tak Ini Aslinya Taz Bahu Nah Nanya Ilang Karena Ada An Disini Itu Pelajaran Yang Akan Datang Sajalah Lihat An Taz Bahu Ya Fi Il Mudare Karena Ada Ta Disini Ya Fi Mudare Domirnya Apa Domirnya Antum Berarti Apa Bagaimana Jumlah Fi Liya Taz Bahu Maaf Jumlah Fi Liya Fi Ilmu Dorit Domirnya Antum Maka Sesudahnya Pasti Maful Ya Sesudahnya Pasti Maf Maful Kita Lihat Bakorotan Lihat Lihat ya Bakorotan Ya Bakorotan Lihat Isim Isim Vilapa Huruf Ini Ada Tanwing Disini Berarti Ini Adalah Isim Menjadi Apa Menjadi Maf Maful Tadi Menjadi Maful Berupa Apa Isim Lihat Selain Itu Kalian Bisa Mendeteksi Oh Ya Kan Maful Maful Itu Selalu Selalu Nasop Maka Disini Adalah Tan Bukan Bakorotin Begitu Tan Ya Kemudian Lanjut Kolu Ya Kolu Berarti Ini Kalau Kolu Ini Domitnya Hua Kalau Kolu Domitnya Hum Ya Kalimat Apa Berarti Kalimat Fi Fi Il Kasih Tanda Fa Di Atasnya Kemudian Fi Il Apa Fi Il Ma Mounti Berarti Kasih Garis Tiga Di Bawahnya Domin Apa Tadi Domin Adalah Hum Ya Bagaimana Europnya Kolu Jumlah Fi Liya Fi Il Madi Domir Nyah Hum Maka Sesudahnya Pasti Mafol Ya Kita Lihat A A Ini Adalah Tanda Tanda Baca Berapa Huruf Ya Saudaranya Siapa Saudaranya Apa Al Istifham Bisa Ya Kemudian Tattahidu Tattahiduna Tattahidu Tattahiduna Huzwan Tattahidu Ini Juga Adalah Fi Fi Lihat Ada Tattahidupannya Ya Kalau Kita Pisahkan Tattahidu Sendiri Na Sendiri Tak Berarti Ini Adalah Fi Il Kasih Tanda Huruf Fa Di Atasnya Ya Fi Lapa Tattahidu Berarti Fi Mudah Mudah Demirnya Apa Demirnya Antah Ya Berarti Kerapnya Bagaimana Tattahidu Jumlah Fi Liya Fi Il Mudah Demirnya Antah Maka Sesudahnya Pasti Maf'ul Ya Sesudahnya Apa Nah Berarti Na Itu sebagai Maf'ul Berubah Apa Huruf Saudaranya Demir Berarti Kasih Tanda Lingkaran Seperti Selanjutnya Huzuan Ingat Lihat Ini adalah Nasob Yang Nasob Itu adalah Maf'ul Kan Bisa jadi Maf'ul Itu lebih dari Satu Maka Huzuan Adalah Isim Ya Kalimat Isim Menjadi Maf'ul Lagi Berarti Kasih Tanda Mim Sama Fa Ini Adalah Isim Berarti Kasih Tanda Sore Di Atas Berarti Bagaimana Huzuan Menjadi Maf'ul Berupa Isim Apa ini Isim Nakiro Ya Ini Praktek Mencari Fi'il Fa'il Dan Maf'ul Ini Contohnya Fi'il Fa'il Dan Maf'ul Ya Ini berlaku Untuk Yang domitnya Hua Atau Hiya Silahkan Nanti Kalau belum Paham Kalian Mesti Diulang-ulang Sendiri Ya Ingat Diulang-ulang Sendiri Latihan Sendiri Boleh Kalian Latihan Sendiri Di Ayat Yang Lain Kemudian Ditanda Sendiri Itu Boleh Itu Ya Mas Mbak Ya Oke Terima kasih Untuk pertumbuhan Kali ini Mudah-mudahan Apa yang Pak Irfan Sampaikan Bermanfaat Dan Tugasnya Apa Tugasnya Adalah Berilah Tanda Yang Lengkap Pada Surat Al-Faqarah Ayat 67 Tadi Ayat 67 Kan Belum Selesai Silahkan Nanti Dilanjutkan Jawabannya Akan Dicocokan Pada Pertemuan Yang Akan Datang Tidak Usah Dikirim Nanti Akan Dicocokan Di Pertemuan Yang Akan Datang Oke Pesannya Ingat Jalankan Salat 5 Waktu Jaga Kesehatan Bantu Bantu Orang Tua Belajar Yang Lebih Rajin Di Rumah Dan Menjadilah Yang Terbaik Buat Orang Tua Kalian Semuanya Oke Mari Sama-sama Kita Akhiri Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih